PASAR MURAH Luanstan dibuka di pasar murah yang salah satunya menjual gas LPG 3 kg. Untuk mendapatkan gas LPG 3 kg dengan harga 16.000 rupiah, warga diharuskan membawa tabung kosong serta fotokopi KTP. Sumium, ibu rumah tangga yang berusia lanjut ini rela mengantre sejak pagi untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Lantaran, pangkalan gas LPG sering kehabisan stok dan harganya 25.000 rupiah per tabungnya. Di situ ada dua pangkalan, kalau datang kembali kita mau ambil pagi, bilang tidak habis. Tapi ada yang tiga, yang dua yang memilih mobil itu. Jadi kita yang seperti dalam yang segini, yang biasa ya toh, tidak punya mobil, dapat juga harus terpaksa ke pasar masing-masing. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Amiruddin, mengatakan penjualan gas 3 kg diperuntukkan bagi warga yang kurang mampu. Jadi untuk setiap hari Pertamina menyiapkan 600 tabung. Kenapa ini? Kenapa begitu? Karena di tempat lain juga Pertamina ikut menyalurkan juga gas, bukan cuma di sini. Jadi kita batasi per hari itu 200 tabung saja. Terus selama berapa hari ini bagaimana kendisinya? Ya Alhamdulillah, walaupun kelihatannya masih banyak masyarakat yang tidak bisa mendapat janggahan, tapi paling tidak pemerintah kota Palu sudah berusaha semaksimal mungkin agar masyarakat yang butuh-butuh berkata untuk mendapatkan itu bisa terpenuhi. Untuk pasar murah, Pertamina menyediakan 600 tabung gas LPG 3 kg karena masih banyak keluarga yang belum mendapatkan. Pertamina akhirnya menambah stok 100 tabung gas LPG 1 kg selama 3 hari pelaksanaan pasar murah. Adrim Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Terima kasih telah menonton!